selamat menikmati episode-episode sebelumnya karena kita akan melihat bagaimana reaksi Tami saat nanti bertemu dengan suami yang sangat Tami tidak harapkan kedatangannya karena Joe lagi-lagi menelpon Tami dan mengatakan kalau dirinya sudah berangkat ke Jakarta dan sekarang Joe sudah berada di airport Tami pun sangat ketakutan karena dirinya sudah tidak mau lagi bertemu dengan Joe bahkan dirinya ingin segera bercerai dengan suami yang sudah melakukan KDRT kepadanya namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya langkah baiknya buat yang baru saja bergabung dengan channel ini untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari mimin berikutnya sementara Jepri terlihat sangat terkejut pada saat dirinya mengetahui kalau ternyata selama ini ibunya sudah menyuruh binung untuk mengawasinya karena ibunya ingin mengetahui sejauh mana kedekatan Jepri dengan Nopia sehingga ibunya Jepri menyuruh binung untuk mengawasi Jepri kemanapun Jepri pergi Jepri pun katakan kepada ibunya kalau ibunya tidak perlu lagi menyuruh binung untuk menjadi mata-mata karena dirinya tidak akan mencintai Nopia meskipun sebenarnya Jepri sangat mengagumi Nopia di adegan selanjutnya Nopia menelpon Tami untuk memberitahu Tami kalau Nopia melihat seseorang yang sepertinya orang itu adalah Joe Tami sangat shock mendengar apa yang Nopia katakan Tami pun berniat untuk segera pergi untuk meninggalkan apartemen yang kini Tami tempati sedangkan Nopia meminta izin kepada Hakim untuk pergi ke apartemen karena Nopia ingin menemui Tami yang saat ini sepertinya sedang sangat ketakutan karena Joe akan segera datang untuk menemuinya mendengar itu Hakim terlihat sangat terkejut sepertinya Hakim akan ikut pergi bersama Nopia ke apartemen untuk menemui Tami meskipun Hakim sebenarnya tidak ingin bertemu dengan Tami jika dirinya sedang bersama Nopia yang pasti episode kali ini akan benar-benar seru ya guys dan tentunya akan membuat kita semua penasaran untuk itu jangan sampai ketinggalan saksikan terus kelanjutan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih untuk episode hari ini pukul 21 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di SCTP oke guys mungkin hanya itu saja sinopsis alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih untuk episode hari ini di video Mimin kali ini terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya yang tentunya akan semakin seru lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati